Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin sarapan yang Sehat Enak dan cepat ya bunda Disini udah saya siapkan bahan-bahannya Ini ada tepung terigu 125 gram Atau 12 setengah sendok makan ya Lalu air 2 sepertiga Gelas blimbing atau 150 ml 1 butir telur 1 bungkus santan 65 ml beratnya Lalu gula pasir nanti dipakai 6 sendok makan Untuk gulanya kalau suka manis bisa ditambah Kalau enggak suka manis bisa dikurang ya Lalu ini ada minyak goreng Nanti dipakai 2 sendok makan Dan 1,4 sendok teh garam Dan ini nanti saya akan Pasir rasa pasta pandan ya Nah disini langkah pertama Saya akan Kocok Telur Ini saya siapkan wadah Lalu 1 butir telur Saya masukkan Saya tambahkan 6 sendok makan Gula pasir Kita masukkan garam Lalu ini kita aduk Kita aduk Sampai gula hampir larut ya Oh iya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Biar enggak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan Output 1 video ya Nah ini kelihatan Gulanya sudah sedikit berpulih Selanjutnya Saya akan Masukkan Satu bungkus Santan instannya Jadi ini nanti Kuenya itu kurih Ini tanpa pengembang ya bunda Dan caranya Cuma diaduk-aduk aja Bikinnya Lalu saya akan Aduk kembali Nah setelah Santan tercampur Selanjutnya Saya masukkan Airnya Ini kita aduk kembali Sudah cukup Selanjutnya Saya akan tambahkan Pasta pandannya Cukupnya aja Ini Kita aduk kembali Setelah tercampur lagi Selanjutnya Saya akan Masukkan Tepung Perikunya Untuk nyendoknya Seperti ini Nggak terlalu Penuh Juga Nggak terlalu Rata ya bunda Kalau mau aduk Timbang Ini sekitar 125 gram Kalau mau Disendok Nyendoknya Seperti ini Sekitar 12,5 Sendok makan ya Ini tepung Sudah saya Tarkan ya bunda Ini tadi Saya masukkan semua Lalu Saya akan Aduk kembali Sampai Tercampur Merata lagi Nah Setelah Tercampur lagi Selanjutnya Terakhir Saya akan Masukkan 2 sendok makan Minyak gorengnya Lalu Saya akan Campur Kembali Nah Ini Adonan Sudah Tercampur lagi Selanjutnya Saya akan Saring Bunda Biar Yang mengerintir Itu ikut Baru Saya masukkan Ke gelas takar Aja Seperti ini Biar nanti Juga mudah Kita Masukkan Kedalam Cetakan Ini Sedikit gelap Padam lampu Bunda Disini Itu Masih Tetap Setiap Saat Lampu Akan Padam Ya Maaf Tapi Saya akan Lanjutkan Ini Videonya Sampai Selesai Ya Sudah Cukup Selanjutnya Saya akan Siapkan Cetakan Selanjutnya Untuk Cetakannya Saya Menggunakan Cetakan Seperti ini Ya Bunda Untuk Cetakannya Bisa Apa Aja Yang Ada Di Rumah Bunda Ini Kita Oles Dengan Minyak Tipis Aja Biar Nanti Kuenya Mudah Dikuarkan Dari Cetakan Ya Sebelum Dimasukin Cetakan Ini Adonan Kuenya Tadi Kita Aduk Aduk Dulu Ya Bunda Biar Yang Mengendap Tercampur Karena Adonannya Ini Kelihatan Kental Kayak Adonan Ayu Ya Bunda Nah Setelah Itu Saya Akan Tuang Kedalam Cetakan Setelah Selesai Dimasukin Cetakan Semua Selanjutnya Siap Dikukus Ya Nah Selanjutnya Untuk Mengukus Disini Sudah Saya Siapkan Pen Saya Menggunakan Platinum Vessor Wok Produk Dari Stain Jokwer Ya Bunda Ini Platinum Keunggulannya Itu Bisa Untuk Mengukus Karena Ada Sarang Kalau Kita Lepas Sarang Seperti Ini Kita Keringkan Bisa Untuk Manggang Kue Bolu Dan Ini Tebel Banget Pancinya Anti Lengket Anti Buris Selanjutnya Ini Adonan Saya Masukkan Kedalam Panci Semua Ini Besar Banget Kuk Bunda Pancinya Jadi Bisa Untuk Mengukus Sekali Mengukus Satu resep Ini Saya Akan Tutup Dan Kita Kukus Selama 15 Menit Dengan Api Sedang Sampai Matang Setelah Dikukus Selama 15 Menit Sarapannya Sudah Matang Jadinya Seperti Ini Penuh Penuh Selanjutnya Saya Padapkan Api Dan Saya Akan Angkat Ini Kuenya Lembut Penal Serta Burih Lebih Mudah Cendong Seperti Ini Lantepnya Tidak Lepas Lepas Aromanya Burih Banget Bunda Kita Biarkan Agak Dingin Dulu Baru Kita Lepas Dari Cetak Kuenya Hangat Aja Selanjutnya Saya Akan Keluarkan Dari Jedak Sedikit Kita Rengang Rengang Seperti Ini Lalu Kita Keluarkan Seperti Itu Mudah Banget Kan Dikeluarkan Sedikit Kita Pencet Nah Lepas Seperti Ini Cara Melepas Mudah Sekalikan Tanpa Harus Dipegang Ya Ini Bunda Hasil Kue Buat Sarapan Tanpa Pengembang Ya Dan Cukup Diadik Aja Hasilnya Cantik Cantik Ini Kuenya Sangat Lembut Gurih Seperti Ini Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Selamat